Sejak beberapa waktu lalu, warga di nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung, resah dengan keberadaan sebuah sarang tawon yang cukup besar, yang bersarang di depan sebuah toko. Warga yang tak berani memusnahkan sarang tawon itu melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Dharma Seraya. Petugas yang mendapatkan laporan kemudian melakukan observasi dan mempersiapkan peralatan untuk memusnahkan sarang tawon ini. Senin malam, petugas pun memulai aksinya menggunakan galah panjang yang ujungnya telah dililitkain dan dijadikan obor, mulai membakar sarang tawon tersebut. Perlahan tapi pasti, tawon pun menyingkir karena sarangnya musnah dibakar petugas. Memusnahkan sarang tawon pada malam hari memang sengaja dilakukan oleh petugas. Alasannya, pada malam hari tak banyak warga yang beraktifitas. Kondisi ini dianggap menguntungkan. Karena jika pemusnahan sarang tawon ini gagal dan tawon berterbangan kian kemari, maka tak banyak warga yang menjadi korban. Kami menerima laporan dari semua orang masyarakat bahwasannya ada sarang tawon di pohon di depan ruko atau tempat tinggalnya. Kami dari pemadam kebakaran melakukan tindakan langsung untuk pemusnahan malam ini. Karena pemusnahan hanya bisa kita lakukan pada malam hari. Kalau kita lakukan pada siang hari sangat berisiko. Jadi pada malam hari kami lakukan dengan cara pembakaran atau membakar sarangnya. Sehingga sarang tawon tersebut musnah. Sehingga dan masyarakat pun kembali merasa aman. Karena tahun pespa ini sangat berisiko dan kesengatannya sangat berbahaya. Keahlian memusnahkan sarang tawon, menangkap ular, hingga mengevakuasi hewan melata lainnya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran selain harus biawai memadamkan api saat terjadi kebakaran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya.